Oke kali ini kita mau mencoba servis satu gitar akustik ya ini dia kendalanya itu di headstock oke ini dia tuh headstocknya mau lepas bagian belakang juga terbuka dan bagian depan juga terbuka ini dia kita coba cabut udah lepas oke kita mau langsung coba servis kita siapkan alat-alatnya oke pisau dempul kita siapin ini lemnya dan alat pressnya oke kita mulai jadi lem yang kita pakai ini lem propen propen harus dicampur satu banding satu ya dia kayak lem campur hitam lem campur lem besi tapi ini khusus lem kayu dan hasilnya sih kuat oke kita coba campurkan pakai secukupnya aja jadi misalkan lem yang satu satu sendok makan yang satu yang lem satunya juga satu sendok makan oke kita coba dulu oke kita coba dulu pakai nya udah cukup ya kita aduk kita percepat saja pengadukannya aduk sampai rata ya jadi semua benar-benar harus tercampur dengan baik jadi hasilnya juga baik ya akhir-akhir-akhir ini udah tercampur semua udah baik hasilnya oke kita tutup dulu lem yang ada kita tutup gak rapat oke kita ambil gitarnya dulu ini dia gitarnya aduh oke kita atur posisi ini dia headstock yang tadi lepas ya kita cabut kita kasih lem lem yang tadi yang telah kita campurkan kita kasih ke bagian yang lepas kita lumuri hingga merata ini headstock yang bagian depannya ya kita lumurin lem dulu rata terus ini belakangnya kita kasih lem juga jadi biar lemnya seluruh seluruh bagiannya tuh jadi bisa ke lem semua kita kasih lem yang jadi kita ratain semua terus kita kasih bagian neck terus bagian fingerboardnya juga kita kasih ya kita oles kita kasih biar semua biar merata oke kita kasih kita lumuri semua oke saya simpan alatnya dulu sambil mempersiapkan alat pressnya ini dia alat press yang tadi akan kita pakai kita gabungkan dulu headstock dengan necknya tadi kita gabungkan kita gabungkan hingga rata oke ini saya lagi cari alas untuk trackle untuk alat pressnya nih jadi alat pressnya gak langsung kegigit sama dengan neck neck gitarnya saya kasih alas karena ini kita press pressnya tuh kencang gitu jadi kita harus kasih alas kalau kita gak kasih alas tuh bisa ngerusak gitarnya necknya kita kasih alat oke kita kunci ya kita kunci oke kira-kira aja mantap oke sudah selesai oke jangan lupa sekarang kita bawa gitarnya ke proses selanjutnya yaitu dijemur ini sangat penting nih dijemur dulu satu jam biar lemnya cepat kering oke sebelum itu kita ngopi dulu aduh sambil nunggu lemnya kering kita ngopi biar gak ngantuk oke ini dia udah satu jam kita angkat lemnya sudah kering oke jangan terlalu lama juga ya takutnya ngerusak seluruh bagian gitar oke satu jam cukup untuk proses pengeringan lemnya ini dia ayo sip coba kita buka kita simpan dulu kita simpan dulu alat pressnya berat juga alat pressnya oke oke ini dia hasil servisan kita cukup rata oke kiri kanan cukup rata jadi lemnya ini bening ya setelah kita udah kering dia bening jadi tuh gak begitu ada keliatan warna lagi jadi udah gak perlu kita kasih warna lagi karena udah rata ya udah cukup baik hasilnya oke ini dia untuk pemasangan senar lebih baik keesokan harinya nah ini dia keesokan harinya kita udah pasang senarnya tuh udah cakep oke sampai disini saja video kali ini jangan lupa subscribe like dan share video ini supaya kita lebih semangat lagi bikin video lainnya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati